Sampai jumpa di video selanjutnya. Aksi tawuran yang disebut sebagai aksi balas dendam ini diduga dilakukan oleh sekelompok remaja dari Kelurahan Mulia Baru yang menantang remaja Sukarja beserta Sukabangun. Mereka melakukan aksi tawuran di depan hutan kota yang terbilang sepi dan jauh dari pantauan aparat keamanan. Bahkan salah satu pengendara yang melintas melihat banyak dari pelaku tawuran yang membawa senjata tajam dalam aksinya. Untuk menghindari jatuhnya korban di antara kedua belah pihak, sejumlah warga membubarkan masa yang terlibat perkelahian. Kemudian tiga dari pelaku yang berhasil diamankan warga langsung diserahkan ke pihak polisi. Salah satu pengurus RT 49 yang juga menyaksikan aksi tawuran ini mengatakan perlunya penerangan ekstra di sekitar kawasan hutan kota beserta pos polisi untuk mengamankan daerah yang terbilang rawan ini sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari tindak kejahatan dan perilaku menyimpang dari para remaja. Harapan kita sebagai warga yang pertama penerangan, karena disini masuknya gelap. Yang kedua kita berharap adanya pos pengamanan dari pihak polisian di wilayah hutan kota ya? Di wilayah hutan kota karena sering terjadi kriminal di sekitar disini. Mulai dari balapan liar sampai yang kayak kejadian malam ini terjadinya tawuran. Dari Kitapang, Rosi Ulizar, Ainyus, melaporkan.